Halo, apa kabar para penggila bola? Jumpa lagi di channel Anak Bola Channel informasi dunia sepak bola Kali ini kita akan mengangkat profil dari pemain persiraja bandar Aceh Fahru Rozi Kuba Namun sebelum lanjut, teman-teman boleh tekan tombol subscribe-nya Agar channel ini semakin berkembang Nama Fahru Rozi Kuba pasliah tak asing Bagi masyarakat pecinta kulit bundar di daerah Aceh Ya, ia adalah penjaga gawang yang membawa persiraja lolos promosi ke Liga 1 tahun kemarin Kuba biasa ia dipanggil bukanlah pendatang baru dalam dunia sepak bola Ia sudah malang lintang bersama klub lokal Memulai karir profesionalnya bersama PSLS Kuba melalang buana ke sejumlah klub PSS Wibiron juga pernah disinggahinya Namun hal yang paling berkesan adalah saat Kuba memperkuat PSAP Singli Dimana saat itu PSAP dibawanya lolos ke Liga Super saat itu Sontak namanya Kian diperbincangkan Walau PSAP hanya numpang lewat saat itu Dan harus terdegradasi kembali akibat krisis keuangan Namun dari sinilah karir Kuba terus meningkat Semen Padang tergiur memakai servis pemain kelahiran belang jurun Aceh Utara ini Dan akhirnya Kuba pun hengkang menuju tim berjuluk kabau sirah tersebut Namun tak seperti yang diinginkan Pemain yang kini berusia 31 tahun ini Tak mendapat menit bermain di Semen Padang Ia hanya menjadi bayang-bayang penjaga gawang Semen Padang nomor 1 saat itu Jendia Eka Putra Saya menghargai kontrak saya disini Mengenai menit bermain itu semua keputusan pelatih Tetapi saya siap jika diturunkan Kisah Kuba saat itu dikutip dari Tribun Minang Walau begitu Kuba selalu bermain baik saat diberi kesempatan Dua musim di Renang Minang Kuba sempat pulang ke kampung halaman Saat itu pemain bertinggi badan 181 cm itu juga sedang penyembuhan cedera 2018 ia kembali Ia mengikuti PC Persiraja di Sabang Saat itu Sempat ragu bermain dikarenakan lama istirahat Kuba diakankan salah satu sahabatnya saat membela PSLS Loksumawi Feri Komul Feri Komul meyakinkan bahwa Kuba masih mampu bersaing Akhirnya benar saja Kuba mampu menjadi pelindung tembok terakhir Persiraja saat itu Walau musim pertananya gagal Membawa Persiraja lolos ke Liga 1 Ia membayar lunas di tahun berikutnya Kini Kuba dan Persiraja telah berada di Liga 1 Di awal musim kemarin Kuba mendapatkan penghargaan Man of the Match 3 kali berturut-turut Jelas prostasi yang tak bisa dipandang sebelah mata Jika Liga dilanjutkan Bukan tak mungkin Kuba dilirik tim nasional Indonesia Kabar terbaru Ajang pemilihan pesepak bola terbaik tahun 2020 Kuba menempati posisi teratas dalam posisi penjaga gawang Sukses terus Kuba Jika Liga 1 Jika Liga 1 Jika Liga 1 Terima kasih.